Kamu Bapak, kekuatan kami Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku hanya kalah segalanya Kuyakin kau hadir Kuyakin kau hadir disini Kurasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Sekap jiwaku memujimu Sungguh besar kau Yesusku Sekap hatiku menyembahmu Kau besar, kau besar Kau besar, kau besar Angkat tanganku di hadapan Tuhan Kuyakin kau hadir disini Kurasakan kuasa yang tak terbatas Kurasakan kuasa yang tak terbatas Kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Kesembuhan terjadi disini Kelapasan terjadi disini Haleluya Kami rasakan hadiratmu Tuhan Kami rasakan hadiratmu Yesus Allah yang kami sembah Allah yang kami tinggikan Engkau ala yang kami agungkan Pada pagi hari ini Tuhan Engkau ala yang kami agungkan Tuhan Engkau ala yang kami senju Mari angkat sembahmu sodara Di hadapan Tuhan Kami kagum Hormatlahkan engkau Tuhan Ala yang layak kami tinggikan Ala yang layak kami muliakan Raja di atas segala raja Bapak yang rela berkorban untuk anak-anaknya Itu engkau Tuhan Itu engkau Tuhan Mari katakan terima kasih kepada Tuhan Pada pagi hari ini sodara Buat kasih setia Tuhan dalam hidup kita Buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita Buat pengampunan yang telah Tuhan berikan Dalam hidup kita sodara Mari katakan terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biar roh kami menyembahmu Tuhan Biarkan roh kami menyembahmu Tuhan Biar hanya kau yang disinggikan pada pagi hari ini Tuhan Biar hanya kau yang disinggikan pada pagi hari ini Tuhan Kemenangan terima kasih Tuhan Kesembuhan terima kasih Tuhan Kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan Kami rasakan hadirku di tengah-tengah kami Tuhan Yang sakit disembuhkan Yang terikat dibebaskan pada pagi hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mari kita katakan Sampai sama saudara Tidak ada Satu penyaluku Cari karya kasih Mbu yang mulia Bagi Musyalah pujian, hormat kemuliaan Engkau Tuhan ku tinggikan Yang adil dan benar Yesus Kristus Tuhan Raja mulia dan luhu berkorban bagiku Maka jiwa kami memuja engkau Tuhan pada pagi hari ini Maka jiwa ku memuja menyembah sang Raja Yesus Kristus Tuhan Kekal sempurna kuasamu Agunglah karyamu Engkau Tuhan kami tinggikan Engkau Tuhan tinggikan Yang adil dan benar Yesus Kristus Tuhan Raja pulia dan luhu berkorban bagiku Maka jiwa ku memuja Menyembah sang Raja Yesus Kristus Tuhan Raja pulia dan luhu berkorban bagiku Kekal sempurna kuasamu Terima kasih Tuhan Kami datang kehadapanmu Tuhan Kami datang kehadapanmu dengan merendahkan diri Tuhan Memuji mengagumkan kemuliaanmu Ya Bapak Pada siang hari ini Tuhan kami berjumpa kembali di tempat ini Tuhan Itu bukan karena kekuatan kami Tetap itu semua karena kasih anugerahmu yang begitu besar Yang kau percayakan bagi hidup kami Bapak Terima kasih Tuhan Kalau siang hari ini kami berdoa atas bangsa dan negara kami ini Tuhan Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihanmu Bapak Mulai dari Sabang hingga Merauke Tuhan Bahkan sampai ke pulau-pulau yang kecil sekalipun Tuhan Biar kiranya Engkau yang melawat setiap kehidupan mereka ya Bapak Biar kiranya Engkau yang ambil otoritas atas bangsa kami ini Tuhan Biarlah kiranya kasihmu yang selalu menyertai bangsa kami ini Bapak Demikian juga Tuhan kami berdoa atas Bapak Jokowi Dodo Serta Ma'arup Amin Bahkan juga jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah sekalipun Tuhan Roh takut akan Tuhan akan selalu ada di dalam hidup mereka Tuhan Sehingga mereka bekerja dengan hati nurani mereka ya Tuhan Sehingga mujijat demi mujijat kami akan melihat terjadi atas bangsa kami ini Tuhan Berkati mereka ya Bapak Biar kiranya Engkau berkati kehidupan mereka Setiap istri bahkan anak-anak mereka Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan Demikian juga Tuhan kami berdoa atas Bapak Nikonoto Harjo Beserta wakilnya Tuhan Bahkan juga Bapak Wiwiko Mulyono Biar kiranya Engkau memberkati hamba-hambamu ini Tuhan Kemanapun hamba-hambamu ini melangkah kami yakin dan percaya Penyertaan bahkan perlindungan Tuhan sungguh sempurna Akan selalu kau curahkan bagi hamba-hambamu ini Untuk menuai jiwa-jiwa yang terakhir dan yang terbesar saat ini ya Tuhan Terima kasih Bapak Sebentar juga Tuhan kami akan dikenyangkan oleh sebuah kebenaran firmanmu Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Terima kasih Bapak kami yakin dan percaya Tuhan Bukan suatu kebetulan Tuhan Tetapi kami yakin dan percaya Bahwa biarlah kiranya Engkau yang mengurapi hambamu Bapak Rudy Seregar Tuhan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan Biar kiranya apa yang disampaikan hambamu ini Tuhan Kami jadikan ini sebuah remas Serta sebuah jadi sumber kekuatan bagi hidup kami Tuhan Biar kiranya Tuhan Engkau yang menutup bungkus Dengan kuasa darahmu ya Bapak Terima kasih Tuhan Demikian juga kami yang hadir saat ini Yang ada di tempat ini Bahkan juga yang ada di rumah Biar kiranya Tuhan Engkau yang memberkati ya Tuhan Setiap kehidupan kami ya Bapak Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihanmu Biar kiranya setiap kebenaran firmanmu ini Tuhan Kami jadikan ini sebuah menjadi remah Serta kekuatan di dalam hidup kami Engkau berkati Tuhan tempat ini Mulai dari lantai 15 hingga lantai basement sekalipun Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan mereka Baik itu manajer bahkan juga yang mempunyai tempat ini Tuhan Bahkan juga office boy Siapapun mereka Tuhan yang datang ke tempat ini Tuhan Biar kiranya Engkau berkati hidup mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Terima kasih Bapak Terpujian nama Tuhan kekal hari ini Sampai selama-lamanya haleluya Amen Kita sama-sama ingin memuji nama Tuhan pada pagi hari ini Saudara Saya undang kita untuk bangkit berdiri yuk Kita mau memuji Tuhan dengan suka cita Dengan tarian-tarian yang megah Amen Amen Haleluya Kita katakan sama-sama saudara Tak terbayang kebesaran-Mu Dan tak terbanding kebesaran-Mu Tuhan Kau megah bagiku Segenap jiwa kami Tuhan Segenap jiwa dan pengharapan Telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan Kau raja atasku Kau raja atasku Hanya kau yang layak Hanya kau yang layak Di timpikan One, two One, two, three, go Acai kau Tuhan Agung dan berkasa Kau sumber kemenangan-Mu Mayak berkuasa Meminta selamanya Yesus kau lah Raja mulia Tuhan Tak terbayang kebesaran-Mu Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan Kau megah bagiku Segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan Segenap jiwa dan pengharapan Telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan Kau raja atasku Kau raja atasku Akan tangan kita di atas Saudara Katakan Kau yang Kau yang Layak Di timpikan Tuhan Akan tangan Tuhan Agung dan berkasa Kau sumber kemenangan-Mu Layak Berkuasa Meminta selamanya Yesus kau lah Raja mulia Yesus kau lah Akan tangan Kau Tuhan Agung dan berkasa Kau sumber kemenangan kami Tuhan Kau sumber kemenangan kami Tuhan Kau sumber kemenangan kami Tuhan Kau sumber kemenangan-Mu Layak Berkuasa Meminta selamanya Kau sumber kemenangan kami Tuhan Yesus kau lah Raja mulia Raja mulia Raja mulia Haleluya Coba Saudara Masih semangat Amben Amin Ini banyak banget anak-anak mudanya Tapi yang Saya lihat dari sini Orang-orang tuanya yang lebih semangat Dimana nih Dimana nih Jangan sampai ketukar Walaupun Orang-orang tua di depan kita nih Udah lebih berumur dari kita Tapi kita tetap harus semangat dong Teman-teman Lebih semangat Amin Lebih semangat Tadi cuma pemanasan doang Sekarang goyang yang bener-bener goyang Buat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Tuhan Kau ingin bersorak-sorai bagi engkau pada pagi hari ini Katakan sama-sama Bersorak-sorak Buyakan namanya Dia berperang ganti kita Bersepuk tangan Bersepuk tangan Buyakan namanya Dia selamatkan jiwa kita Satu-satunya penebus kami Satu-satunya penebus Kau akan mau Bagitan hidup Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita Di dalam kita Di dalam kita Masuk dalam pembuyaannya Dia berlindungan Dan pengharapan Para papam-papam-papam-param Para papam-papam-param Para papam-papam-param Bersorak-sorak Buyakan namanya Dia berperang ganti kita Bersepuk tangan Bersepuk tangan Buyakan namanya Dia selamatkan jiwa kita Satu-satunya penebus kami Tuhan Satu-satunya penebus Kalahkan maut Kalahkan maut Bangkit dan hidup Haleluya Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita Di dalam kita Masuk dalam kerajanya Masuk dalam kemuliaannya Dia berlindungan Dan pengharapan Dia berlindungan Dan pengharapan Dia berlindungan Dan berharapan Para papam-papam-param Para papam-papam-param Para papam-papam-param Para papam-papam-param Haleluya Saya sudah mulai berkeringat Ada sukacita amin Silahkan untuk duduk kembali Sebentar kita akan mendengarkan voice of Pentakos Selamat malam Selamat malam Selamat malam Adalah kegerakan yang unik Mengapa unik Pernahkah saudara terbayang Satu gerakan rohani yang dalam Tempo satu abad Telah menyebar sampai ke 27% Kekristenan yang ada Kegerakan yang bergerak cepat ini Memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami Pada voice of Pentecost kali ini Kita akan membahas mengenai 5 pilar Pilar teologi Pentecost Apa saja 5 pilar teologi Pentecost itu? Yang pertama Jesus as Savior Atau Pilar Keselamatan Keselamatan adalah momen dimana seorang bertobat Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pengakuan iman GBI berkata Semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah Sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah Untuk menerima pengampunan dosa Pertobatan mencakup peristiwa Dimana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus Meresponi Injil dengan iman dan pertobatan Dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkotba Dalam kisah para Rasul 2 ayat 16-35 Di ayat 37 disebutkan bahwa Orang-orang yang mendengar sangat terharu Dan memberikan respon yaitu bertobat Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bukankah hampir sebagian besar kotbah-kotbah Dari Pentakosta menekankan akan pertobatan Dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi Yang kedua, Jesus as sanctifier Atau pilar pengudusan Ketika seorang diselamatkan Dia memasuki proses yang bernama pengudusan Pengakuan iman GBI berkata Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru Karena percaya dalam darah Yesus Dikerjakan oleh kuasa firman Allah Dan roh kudus Karena itu kesucian itu azas Dan prinsip hidup umar Kristen Insan Pentakosta percaya Bahwa anugerah keselamatan Harus diresponi dengan benar Dalam takut akan Allah Filipi 2 ayat 12-13 berkata Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya Untuk mengerjakan keselamatannya Atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup Dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita Ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa Dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus Tidak lagi hidup di dalam dosa Yang ketiga Jesus as Spirit Baptizer Atau Pilar Baktisan Roh Kudus Ini adalah bagian penting Dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah Baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru Sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai Kepenuhan Roh Pencurahan Roh Dan menerima Roh Kudus Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus Adalah dia berkata-kata dalam bahasa Roh Sebagai mana yang diilhamkan oleh Roh Kudus Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak Secara internal maupun eksternal Secara internal Yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapak Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2 Disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam Roh Adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapak Pada ayat 4 pun dijelaskan Bahwa saat kita berbahasa Roh Kita sedang membangun diri kita Secara eksternal Baptisan Roh memberikan kuasa Untuk menyelesaikan amanat agung Seperti yang tercatat di dalam kisah para rasul 1 ayat 8 Dapat kita lihat di Alkitab Bahwa pelayanan para murid berubah Begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus Mereka menyembuhkan orang sakit Membangkitkan orang mati Mengusir setan Dan lain sebagainya Yang keempat Jesus as healer Atau pilar kesembuhan ilahi Di dalam pengakuan iman GBI Kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi Tersedia dalam korban penebusan Yesus Untuk semua orang percaya Bagian ini sangat penting Karena kita mempercayai bahwa Tanda dan mujizat Masih berlaku di zaman ini Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus Akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda Seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19 Mereka akan meletakkan tangannya Ke atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus Yang dijanjikan oleh Bapak Kepada setiap orang percaya Kita percaya bahwa kematian Kristus Setelah menebus segala dosa-dosa kita Termasuk menanggung segala sakit penyakit kita Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata Bahwa tetapi sesungguhnya Penyakit kitalah yang ditanggungnya Yang kelima Jesus as soon coming king Atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi Dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung Memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus Serta hidup dalam kekudusan Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua Untuk menjemput kita dengan segera Pengakuan iman GBI berkata Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga Untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati Dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup Lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara Kemudian ia akan datang kembali Dan bersama orang kudusnya Untuk mendirikan kerajaan seribu tahun di bumi ini Kita percaya kedatangan Yesus yang kedua kalinya Untuk menjemput mempelainya yang masih hidup Atau biasa disebut rapture ini Akan terjadi secara tiba-tiba Dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah Yang akan mendorong setiap kita Untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya Dan tetap hidup dalam integritas Saya percaya pemahaman ini Membawa kita semakin semangat Di dalam menyelesaikan amanat agung Dengan api pentakwasta ketiga Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya Dari tim teologi kami Jangan lupa buka link yang ada di atas Atau scan QR Code yang tersedia Salam integritas Tuhan Yesus memberkati Sebentar kita akan mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini Mari kita sama-sama siapkan hati kita Belum pernah ada kasih di dunia Sanggup menerima diriku apa adanya Selain kasihmu Selain kasihmu Yesus Takkan ada lagi 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 Kasih seperti ini Sanggup Mengubahkan hidupku Mengubahkan hidupku Mengubahkan hidupku Menjadi baru Selain kasihmu Yesus Kau ku kagumi Dalam hati Kasihmu Tidak ada duanya Sampai gini Aku akui Aku akui Kasihmu Tidak ada duanya Aku kagumi Saya undang sama-sama Untuk bagi berdiri Kasihmu Tidak ada duanya Sampai gini Aku akui Kasihmu Tidak ada duanya Kasihmu Tidak ada duanya Tidak ada duanya Kasihmu Tidak ada duanya Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga kami bersyukur Tuhan kalau ibadah yang pertama Tuhan sudah memberkati kami dengan kehadiranmu dan pujian penyembahan yang kami naikkan kehadapan Tuhan. Kami telah diberkati oleh firmanmu. Demikian juga di dalam ibadah yang kedua ini Tuhan kami percaya sebab firmanmu berkata dimana dua tiga orang berkumpul maka engkau hadir. Kami percaya engkau ada di tengah-tengah kami, engkau akan melawat kami. Firmanmu akan jatuh di tanah hati setiap kami yang pagi hari ini dengan satu kerinduan untuk datang kepada Tuhan untuk boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak pakai hambamu untuk menyampaikan pesan firmanmu pagi ini. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Mari sama-sama katakan. Amin. Baik. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku saat ini kita masih ada di dalam suasana pascah ya sebab awal bulan kemarin kita baru saja merayakan yaitu pascah. Dan saat ini juga kita masih ada dalam suasana pascah. Dan yang saya akan sampaikan juga mengingatkan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi supaya kita sadar betul akan nilai kehidupan kita di hadapan Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-19 berkata demikian. Ini yang di rumah ada juga ya cat ya. Oke. Salom yang ada di rumah. Ya. Mari terus kita ikuti ibadah kita sebab kita juga ada secara jum. Sehingga yang tidak bisa ikut mereka bisa mengikutinya di rumah. Dan kita bersyukur bahwa ini adalah perdana di masa dimulai pandemi dan juga masa saat ini juga dimana COVID-19 masih ada. Tapi saya percaya inilah satu kerinduan kita untuk kita bersekutu yaitu gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dimana jemaat Tuhan kita bersekutu bersama-sama dan kita ada di tempat ini. Amin. Dan saya senang bisa ketemu kembali. Bisa tatap secara langsung yang biasanya hanya melalui multimedia, melalui handphone ataupun laptop. Ya. Tapi saat ini saya bisa lihat wajah-wajah yang luar biasa dari jemaat yang Tuhan kasihi. Wajah-wajah yang optimis. Katakan amin. Wajah-wajah yang tangguh. Katakan amin. Amin. Kalau sepanjang masa pandemi tahun lalu kita bisa lalui, kita sudah dibekali oleh Tuhan. Amin. Firman yang terus mengajarkan mendidik kita. Untuk bagaimana kita melangkah ke depan dengan satu power dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau sampai saat ini kita masih ada, Tuhan punya rencana yang indah bagimu, 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 bagimu. Tuhan punya rencana yang indah bagimu, 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 bagimu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacap. Katakan amin. Supaya kita mengerti akan nilai hidup kita sebagai orang percaya. Saya perhatikan, di tengah masa pandemi, mereka justru lebih banyak mengikuti keadaan kondisi sekitar. Sehingga banyak hal yang membatasi mereka, sehingga mereka tidak menghasilkan apapun. Mungkin juga karena persoalan mereka di PHK dari pekerjaan. Mungkin juga mereka punya persoalan rumah tangga atau kesulitan dalam ekonomi. Akan tetapi dengar baik, suruh kasih dalam Tuhan. Kalau dikatakan kehidupan saudara dan saya telah ditebus. Bukan dengan barang yang fana. Bukan emas dan ferak. Sebab semuanya itu akan berlalu. Tapi darah yang mahal, darah Yesus. Memberikan janji keselamatan bagi kita bukan cuma di bumi. Tapi kakal di surga. Katakan amin. Uh, kalau kita dengar ini, alangkah berbahagianya saudara dan saya. Katakan amin. Sebab hidup kita di dunia ini ada dalam rangka mempersiapkan hidup. Kita kelak masuk ke dalam kehidupan yang kedua yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita. Katakan haleluya. Suka cita, katakan amin. Bahagia, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya melihat banyak orang yang prustasi di tengah-tengah keadaan sekarang. Dan tidak sedikit mereka bahkan bunuh diri. Kenapa? Karena mereka ditekan oleh dunia. Firman Tuhan katakan memang iblis sudah. Dunia ini sudah diserahkan untuk dikuasai oleh iblis. Maka terjadi pertarungan perebutan yang luar biasa. Kita mau hidup di dalam prinsip kerajaan dunia. Yang akan menarik kita jauh daripada Tuhan. Yang akan menjatuhkan kita. Membuat kita terpuruk. Yang membuat kita kabur dan kita tidak melihat lagi. Di mana Yesus dan bahkan kita. Bahkan kita menutupi. Bahkan iman kita tidak akan timbul lagi. Sebab memang itulah kehendak dunia. Tapi kehendak Allah. Yesus turun ke atas muka bumi. Dan dia katakan kerajaan Allah ada di antara saudara dan saya. Sehingga di mana ada saudara dan saya. Sesungguhnya kerajaan Allah itu ada bagi kita. Katakan amin. Sehingga kita melihat. Sekalipun keadaan sekitar. Terpuruk. Sekalipun keadaan sekitar. Seakan-akan dan tidak bersahabat bagi kita. Tapi kita yakin dan percaya. Yesus. Darahnya yang mahal. Dia telah berikan. Bagi dan untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bilang kiri kananmu. Jangan frustasi ya. Sebab banyak orang saudara kasih dalam Tuhan tidak mengerti hidup mereka. Banyak di antara mereka orang-orang yang tidak mengerti bahwa hidup mereka bukan ditebus dengan 1M, 2M, 10M. Tidak. Tapi darah yang mahal luar biasa. Itu yang membuat kita sangat bangga. Punya Allah. Tuhan Yesus Kristus. Dia yang turun ke atas muka bumi ini. Dan dia tanggung semua pelanggaran dosa kita di kalvari di kayu salib. Untuk saudara dan saya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Maka itu sebabnya hal yang Tuhan kehendaki bagi saudara dan saya bagi kita. Agar supaya paradigma kita berfikir kita. Dibukakan. Dan kita melihat. Nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Yang pertama. Dikatakan bahwa di dalam kejadian 26. Satu ayat 26 berkata bahwa sesungguhnya saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan alat. Diciptakan serupa dan segambar dengan alat di dalam kekudusan dan moralitas Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya harus hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Dari mana kita dapat melihatnya? Tentunya kehadiran Yesus yang dia adalah putra Allah dan dia adalah Tuhan dan Allah kita. Yang memberikan teladan bagi kita. Yang memberikan pengajaran bagi kita. Yang memberikan contoh-contoh bagi kita. Dan juga yang menjanjikan kehidupan kemenangan bagi barang siapa yang sungguh percaya kepada dia. Yaitu kepada Kristus Yesus. Dan kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan saudara dan saya memiliki nilai yang sangat tinggi. Saudaraku, kemarin saya selama satu minggu saya tugas keluar kota dan saya berkesempatan untuk menginjakan kaki yang direncanakan untuk pembangunan ibu kota negara baru. Ibu kota negara kita bukan negara baru, ibu kota baru negara Republik Indonesia yang ada di Kalimantan. Dan itu tiga jam kurang lebih dari kota Balikpapan. Dan kami injakkan kaki-kaki di sana. Dan saudara tahu bagaimana wilayah di sekitar, tanah-tanah di sekitar itu, itu begitu cepat naik. Karena apa? Karena informasi-informasi di mana ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur. Tepatnya ada di sekitar Sepaku, Kalimantan Timur. Saudara kasih dalam Tuhan. Dunia saja dapat mengangkat sedemikian. Kehidupan terlebih saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal memiliki nilai yang sangat tinggi. Maka saya mau katakan bagi kita saudara kasih-kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah engkau melihat kegagalanmu. Jangan engkau terfokus kepada kegagalanmu. Jangan engkau melihat apa yang tidak engkau tidak dapat buat. Jangan engkau terfokus kepada apa yang tidak engkau dapat buat. Tapi minta dan tuntunan daripada Tuhan dan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan hal yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Itu dapat kita kerjakan dan kita lakukan. Amin. Sebab Tuhan mau angkat kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Yang pertama suruh kasih dalam Tuhan. Allah merancang kehidupan saudara dan saya. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Rasul Paulus mencatat di dalam Roma 8 ayat 29 bawah dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka ditentukan. Ditentukan untuk apa? Untuk serupa dan segambar dengan Bapak. Jadi saudaraku kalau sudah ditentukan kira-kira ada pilihan atau tidak? Halo? Tidak ada pilihan. Kepada barang siapa yang mau patuh dan mentaati firman Tuhan tidak ada pilihan. Namun hakikat dosa yang ada bagi manusia akan dapat merubah cara berpikir mereka sehingga mereka meleset dan kembali melakukan perbuatan kejahatan dan dosa. Tapi bagaimana barang siapa suruh kasih dalam Tuhan bagi kita yang sungguh percaya? Kita dipilih dan kita ditetapkan untuk menjadi serupa segambar dengan Allah. Di dalam kekudusan dan moralitas. Bukan berarti kita tidak di dalam kekudusan suruh kasih dalam Tuhan. Bukan berarti kita tahan dan kita... Bahwa kita tidak dapat melakukan dosa. Kecenderungan manusia adalah menyimpang dan dapat melakukan perbuatan dosa. Namun jika kita sungguh dan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dan melibatkan roh kudus dalam kehidupan kita maka kecenderungan manusia untuk melakukan dosa itu akan terbatasi dan diingatkan oleh roh kudus. Sehingga kita melakukan hal yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Katakan amin. Ini yang pertama suruh kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kehidupan orang percaya harus mengalami perubahan hidup yaitu membuka hati mereka bagi benih firman Tuhan. Roma 1, ayat 16 dan 17 berkata bahwa Injil adalah berita keselamatan yang dapat merubah hidup kita. Jadi kalau orang tidak pernah mendengar dan tidak pernah membaca firman Injil maka kecenderungan hidup mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan yang tidak dikehendaki Allah. Namun bahkan ada barang siapa yang merenungkan membaca dan melakukan firman maka hidup mereka akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Buka paradigma dan hati kita agar supaya firman Tuhan dapat memperbaharui kehidupan kita dari waktu ke waktu di dalam perjalanan kehidupan kita. sehingga yang pertama kita menghasilkan satu sikap hidup yang baru seperti yang Tuhan mau menghasilkan buah di dalam kehidupan kita yaitu buah roh. Saudaraku, suatu saat Yesus berjalan bersama dengan para murid dan Yesus melihat satu pohon arah yang lebat begitu rupa. dan Yesus lapar kepingin menikmati buah dari pohon arah itu. Akan tetapi ternyata dia tidak menemukan satu buah pun. Dan Alkitab mencatat pada saat itu bukan musimnya berbuah. Tapi apa yang Yesus lakukan apa yang Yesus katakan terhadap pohon yang tidak berbuah itu katakan Yesus mengutuk pohon itu. ini ada bersama dengan para murid. Saudara, apa artinya kehidupan kekristenan kita bukan ditentukan oleh situasi kondisi keadaan sehingga kita menghasilkan buah. Setiap saat waktu yang kita lelawati kita harus pastikan kita menghasilkan buah. sebagai hasil dari pergumulan hidup kita di dalam menjalani keberan firman Tuhan maka menghasilkan satu kekuatan dan buah yang dapat dinikmati. Katakan amin. Jadi kalau sekarang masa Covid-19 bukan berarti menjadi satu pembelaan bagi kita karena membatasi kehidupan kita sehingga kita tidak mengisalkan buah. itu salah. Itu prinsipnya. Tapi Yesus berbicantang buah bukan karena faktor keadaan kondisi dan apa yang terjadi. Tapi tetapkan hati kita setiap saat dan waktu yang kita lalui kita maksimalkan kehidupan kita untuk menghasilkan buah. Yang kedua maka cara pandang yang baru sehingga kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. kesukaran kesulitan kita alami saat-saat ini sesungguhnya itu adalah satu bentuk untuk semakin menyempurnakan iman percaya kita. Apakah kita terfokus kepada persoalan yang kita hadapi? Terfokus kepada Covid yang terjadi? atau kita fokus kepada Allah? Yang dikatakan melalui iman percaya kita percaya sekalipun dia tidak hadir. Sekalipun dia tidak dapat kita lihat dengan mata tapi kita percaya dia hadir ada di tengah-tengah kita. Sehingga ini yang dapat menghasilkan satu kehidupan keserupaan kesegambaran seperti yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Kita dipilih dan ditetapkan. Katakan amin. Dan yang ketiga yaitu memiliki satu semangat yang baru gairah hasrat untuk terus mengerjakan pekerjaan pekerjaan Tuhan. Tadi pagi ya ini saya tadi ngobrol waktu kita perjalanan saya bilang sepertinya sepanjang pandemi belum ada hujan yang seperti ini hari minggu pagi kita mau ibadah. Tapi pagi hari ini hujan istrinya saya bilang itu hujan berkat. Saya percaya jemaat kita di tempat ini dikatakan itu adalah hujan berkat. Tapi puji Tuhan luar biasa satu antusias kerinduan saudara dapat mengalahkan situasi kondisi sehingga kita hadir ibadah satu ibadah dua di tempat ini karena kita cinta kepada Yesus yang telah menyerahkan telah memberikan darahnya menebus kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Oh, suka cita luar biasa. Saya percaya pahala berkat sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Katakan amin. Pahala berkat Tuhan sudah berikan bagi saudara. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua suruh kasih dalam Tuhan. Yang kedua nilai kehidupan saudara dan saya. Hendaklah saudara dan saya memiliki satu kesadaran bahwa yang kedua bahwa kehidupan kita adalah sangat berharga di mata Tuhan. Sebab kenapa banyak orang memperlakukan hidup mereka manusia baru mereka dengan pola kehidupan yang lama. Hidup saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Bukankah banyak sekarang ya gara-gara putus pekerjaan gara-gara putus pacar gara-gara bisnis gagal bunuh diri. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak memiliki satu kesadaran yang penuh bahwa sesungguhnya hidup mereka berharga di mata Tuhan. Halo? Jadi kalau di rumah beras cuma satu liter untuk satu minggu ke depan jangan khawatir. Yesus bilang gini bukan saya Yesus bilang gini burung saja pun Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan dan dani luar biasa. Apalagi pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh darah yang mahal. darah Yesus Kristus. Masa depanmu masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Bagaimana kita dapat meraih untuk masa depan yang Tuhan sudah janjikan masuklah dalam perspektif cara pandang Allah. Melihat segala sesuatu apa yang kita hadapi bukan sesuatu yang sukar dan sulit sekalipun keadaan. memang tidak mendukung kita tapi kita percaya ada satu oknum dan pribadi yang tidak kita lihat tapi dapat kita merasakan kehadirannya yang itu yang mendorong hati saudara mendorong hidupmu untuk engkau melompat melewati penghadang-penghalang yang ada di depan. Katakan amin. Kalau ini kita yakini dengan betul karena kita sadar betul kita berharga di mata Tuhan amin jangan pernah sia-siakan hidup kita anak-anak muda remaja jangan pernah sia-siakan hidupmu saudara tahu saya gak pernah berpikir akan menjadi seorang pendeta gembala dan saya menggembalakan rumah tangga saya gereja dan juga perusahaan saya gak pernah berpikir tapi ketika saya temukan jati diri saya dihadapan Tuhan siapa diri saya dihadapan Tuhan ketika dibongkar kehidupan saya oleh Tuhan dan saya izinkan Tuhan merubah hidup saya melalui keberan firman Tuhan ini injil yang membawa keselamatan ini maka disitulah saya temukan siapa diri saya bahwa saya mampu saya dapat bukan karena kekuatanku tapi satu pribadi yang terus kita lipatkan itulah yang pada akhirnya merilis menuntun memimpin kita sehingga masuk dan mengalami Tuhan katakan amin saudara kasih di luar sana ada istri saya belum lama berjumpa dengan seseorang hidupnya luar biasa sangat diberkati rumah besar mobil A42 belum mobil yang lain anak-anak berhasil dan sukses tapi tahukah saudara di tengah keadaan saat ini ketika terburuk bahkan kehilangan orang yang dikasihi seakan-akan iman yang dibangun sejak dari sekolah minggu dewasa bertumbuh sampai besar sampai berumah tangga sampai punya anak sampai diberkati luar biasa oleh Tuhan namun ketika diambil semuanya apa yang dia telah lakukan selama ini saya akan sia-sia karena apa saya dapat satu kesimpulan itulah contoh Kristen permukaan Kristen permukaan cuma di permukaan tidak masuk ke dalam saya ingatkan ini cemat yang Tuhan dan saya bersyukur bahwa selama ini apa yang sudah diajarkan dan apa yang saya bagikan dan kebenaran firman Tuhan yang mungkin bagi saudara begitu keras tapi sesungguhnya itu sedang membentuk hidup kita semakin kuat sehingga kita tidak ditakutkan sekalipun ada yang hilang dari tengah-tengah kita ada yang berkurang di tengah-tengah kita tapi kita tetap berpengharapan kepada Allah Allah yang dahsyat dan luar biasa saya tidak menghendaki jemaat yang Tuhan kasihi engkau menjadi Kristen permukaan tapi mari menyelamlah masuk dalam hadirat Tuhan temukan temukannya sehingga apa yang kau rindukan bagimu dan masa depan dan keluargamu anak-anakmu ataupun bagi usahamu ataupun bagi anak-anak muda yang mungkin kau berkata aku tidak ada artinya aku tidak bisa atau mungkin karena orang tua juga kurang menghargai anak tapi dengar baik manusia memiliki keterbatasan memberikan kasih tapi kasih yang kekal yang abadi kasih Kristus Yesus yang dia menyerahkan hidupnya dan darahnya bagi saudara dan saya karena sangat berharganya kita dihadapan Tuhan jadi jangan pernah bilang aku tidak bisa aku tidak berharga bernilai tinggi kehidupan kita berubah change cara berpikir saudara tangkap dengan betul tangkap dengan benar kalau saat ini kau sudah membangun mempersiapkan hidupmu engkau ikuti ibadah engkau ikuti gol engkau ikuti dan baca firman setiap saat setiap hari jangan pernah tinggalkan setiap hari saya meminta kepada jemaat yang Tuhan kasih dengar baik lawan tubuh dagingmu untuk membaca firman Tuhan jangan kalah oleh karena keinginan daging engkau memabaikan firman injil yang memberikan keselamatan di bumi dan di surga katakan amin hidupku hidupku menggunakan bibir manu anda menjijat saya undang pelayan maju ke depan tangkaku kalau kita sudah menyadari bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan yang ketiga mari Tuhan harapkan dan Tuhan minta untuk kita memaksimalkan hidup kita memaksimalkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan katakan amin hidupku hidupku menggunakan vivimamu tandam cicat setiap langkahku kau bersama aku di dalam ku jadi bukti kebesaran kebesaran keboot saja sodoh kasih dalam Tuhan jadi saya mulai bahwa hari-hari kita masih dalam masa pasca kalau kita masuk dalam kisah cerita Yesus Yesus menampakkan diri hari-hari ini 40 hari setelah kebangkitannya dia menampakkan diri kepada para murid kenapa sodoh kasih kenapa karena misi keselamatan harus terus dikerjakan oleh siapa oleh pribadi-pribadi yang menemukan nilai hidup mereka dihadapan Tuhan bukankah saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang telah menemukan nilai hidup kita dihadapan Tuhan kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia dan kita bernilai tinggi dihadapan Tuhan kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan mau memaksimalkan kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan sehingga inilah kehadiran Yesus kepada para murid pada saat itu mereka yang telah lari dan meninggalkan pelayanan mereka yang telah lari dan meninggalkan tujuan ketetapan apa yang Tuhan Yesus sudah tetapkan bagi mereka sebagai murid seorang kasih dalam Tuhan saya tidak tahu apabila mungkin ada diantara saudara pagi hari ini hatimu mungkin mulai kering atau mulai mungkin engkau telah kehilangan fokus dalam kehidupan pagi hari ini firman sudah mengingatkan kita saya terbatas tapi percaya firman ini yang ada telah jatuh di tanahmu hatimu yang telah ada di dalam hatimu yang sudah jatuh di hatimu inilah yang akan mengupakan inilah yang akan memampukan dan inilah yang akan memaksimalkan kehidupan saudara dan saya untuk memuliakan Tuhan katakan amin mari saya jemput saudara bangkit berdiri hidupku menggunakan api firman tandamu cijat serta itia langkahku engkau bersamaku di dalamku jadi bukti keba mari angkat tanganmu kepada dia katakan sungguh-sungguh hidupku mengguna ya Tuhan ya Tuhan aku berdoa bagi jemaatmu Tuhan sama aku di dalamku jadi bukti kebesaranmu jadi bukti kebesaranmu jadi bukti kebesaranmu berikan tepuk tangan bagi Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Bapak di surga ambamu berhenti berkata-kata menyampaikan pesan firman engkau lah ya roh kudus yang terus mengingatkan bagi kami bagi jemaatmu ini supaya apa yang sudah ditaburkan pagi ini hidup berakar bertumbuh dan semakin besar dalam kehidupan mereka mempersiapkan umat yang layak di hadapanmu terima kasih Bapak berkati rumah tangga masing-masing jemaat ini Tuhan berkati pekerjaan usaha mereka anak-anak mereka dalam studi mereka Tuhan kau berkati rumah tangga yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan karena firman Tuhan yang mereka hidupi senantiasa setiap saat dan waktu dimanapun mereka berada merenungkan membaca firmanmu dalam nama Yesus semua kami telah diberkati mari sama-sama katakan amin silahkan duduk baik silahkan membacakan pengumuman selamat menikmati siang hari ini amin terima kasih pertama-tama kita puji syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hingga pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah tata muka walaupun hujan deras dengan segala macam permasalahan yang kita hadapi di zaman sekarang tapi Tuhan memperbolehkan kita boleh tata muka untuk ibadah pada hari ini kita percaya ini awal yang terbaik ke depan jauh lebih baik lagi ke depan dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala kita Pak Rudisiregar Sarjana Teologia yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada siang hari ini kita tetap berdoa agar Gembala dan Ibu Gembala kita diberkati Tuhan melimpah dan semoga firman Tuhan juga yang kita terima tadi jadi berkat buat kita semua mari kita sama-sama mendengarkan pengumuman Selasa ada doa terobosan pukul 11 pagi via Zoom Rabu ada rumah doa di gereja pukul 19 masih dilaksanakan secara Zoom Kamis ada Kul jam 19 masih melalui Zoom Kul Ekklesia Betesda Kul Kana Simone dan Simone Tangerang Jumat ada Kul jam 19 masih via Zoom Kul Daud dan Kul Yobel Glory Sabtu ada doa Fajar pukul 5 pagi dilaksanakan secara Zoom dan juga sore jam 5 jam 5 sore atau jam 17 ada Kul anak-anak dilaksanakan secara Zoom Minggu tanggal 28 April 2021 kita tetap ada ibadah disini di Hotel Aston ibadah pertama jam 8 hingga jam 9.30 dan ibadah kedua jam 10.30 hingga jam 12 hanya 1 jam setengah karena memang masih keadaan COVID jadi waktu dibatasi disertai nanti kalau ada yang tidak bisa datang boleh ikut di rumah melalui Zoom dan juga kita tetap melakukan dan melaksanakan protokol kesehatan karena sekarang ini masih masih ada COVID jadi kita tetap jangan jarak pakai masker cuci tangan yang bersih dan pakai hand sanitizer ini penting buat kita semua yang paling pentingnya jangan sampai pegang mulut muka sebelum cuci tangan ini paling penting jadi kalau mau pegang muka pegang mulut apa mata cuci tangan pakai hand sanitizer dulu baru bisa pegang supaya tidak kena virus jadi masker juga kalau bisa masker juga yang masker yang yang standar yang tinggal lapis jadi dia susah tembus jadi itu yang kita harapkan karena kita sama-sama menjaga supaya kita ke depan jangan sampai kita kena COVID juga tapi kita percaya pasti Tuhan melindungi kita semua amin dan bagi saudara yang ingin menabur untuk rumah Tuhan dan memberikan perpuluhan dapat juga ditransfer melalui via bank BCA cabang harapan indah bekasi nomor kening 521-0607-007 atas nama ibu gembala kita ibu Vivi Manik pengumuman buat kita sampai sampai disini dan saya mengundang bapak ibu untuk bangkit berdiri sambil kita mengangkat persembahan yang ada di tangan kita mari kita sama-sama berdoa bapak kami yang ada dalam kerajaan surga kami puji syukur kami berterima kasih kepada mu ya Tuhan engkau baik bagi kami amat baik bahkan terlalu baik bagi kami Tuhan kami bersyukur kami boleh mendengarkan sebagian daripada firmanmu Tuhan kami percaya firman yang telah kami terima pada hari ini jadi berkat bagi kami semua dan juga di tangan kami Tuhan ada persembahan persepuluhan ucapan syukur dan persembahan yang lain kami serahkan di tangan Tuhan Tuhan yang membalas berlipat kali ganda berkat buat kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati halo kami sering Gila aduh ini serang s Sara Dalam namanya Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Lepaskanlah kami dari perincahan karena engkau layaknya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lagi. Mari angkat kedua tanganmu. Kirakan engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkati usaha pekerjaanmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka. Sehingga kesatitan. Mari sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh kepada dia. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluar daeraku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka. Daripada malapetaka. Sehingga kesatitan tidak menimpa aku. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah. Dari Allah Bapak di dalam surga. Di dalam puteranya yang tunggal. Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan rohol kudus. Yang terus menyertai saudara. Mulai dari pagi hari ini. Sampai marah nantah. Hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu berjaya. Mari sama-sama katakan. Amin. Baik Tuhan Yesus berkati kita semua yang di rumah. Selamat hari-hari minggu. Tuhan Yesus berkati.